2H di unit single trailer kita harus membuka cup seperti dengan di 410 sama aja ya ini ya posisinya seperti ini sama aja nah disini ada tombol ya sebelumnya yang exhaust brake itu nah disini tidak boleh ditutupin atau dibersih-bersihkan ini pada saat kita melakukan pembersihan dari unit nah disini karena ada kabel-kabel ya terjadi error nanti oke kita lanjut di bagian grill depan nah ini komponen-komponen yang saya mau jelaskan di Scania single ya di P460, P360, P8 yang ada di tempat kita juga sistem di 410 nya sama untuk komponen-komponen tidak kurang tidak lebih sama dengan kapasitas yang berbeda jadi kalau di P460 itu beda di host power kalau di P580 itu beda di host power hanya perbedaan di host power atau dimensi dari unit saya mulain dari sini adalah untuk bolster ataupun sistem pengereman pengereman cairan cairan klat ataupun kopling dan gearbox dari steering nah ini gearbox steering pada saat kita memutar steering saya harapkan saya berpesan jangan memutar pada saat unit berhenti usahakan unit ada pergerakan barulah diputar dan ini fungsinya sebagai peredam dari motor steering jadi kalau sudah mentok itu steering jangan pernah bapak tahan atau dipaksa rilis saja 0,05 sedikit saja derajatnya karena apa kalau bapak tahan pressure yang ada di sini akan terjadi rembesan bocor seperti yang ada jadi harapannya pada saat sudah mentok pada saat steering usahakan rilis dia tidak akan merubah sudut dari tire ataupun roda dia tetap tapi dia merilis dari pressure yang di sini itu tujuannya jadi kalau sudah mentok saat maneuver ya tahan saja rilis sedikit ya rilis sedikit kita lanjut di bagian sini ini ada shock cabin ada 4 pieces yang dilengkapi nah sekarang ada sebagian yang memang modifikasi ya jadi ada 4 2 depan 2 belakang sebagai peredam goyangan dari cabin lanjut di pendingin radiator nah air pendingin ini teman-teman bisa pastikan lagi tidak mesti harus air yang bersih langsung diisi tapi tujuannya air yang bisa dikonsumsi air yang bisa diminum karena air yang bersih seperti yang ada di lapangan belum tentu asamnya atau pHnya baik itu tujuannya kita lanjut di sini ini ada filter dari AC filter dari ruangan pendingin yang setiap hari harapannya ini dibersihkan ya dibersihkan setiap hari seperti ini aja pak ya jangan bapak nampakan nah seperti ini dibalik biar jatuh materialnya kita lanjut di bagian sisi sebelah kiri tabung preon after cooler radiator jadi after cooler ini angin atau udara yang didinginkan oleh udara sistem pendingin radiator stick oil engine sama dengan yang unit sebelum bapak operasikan juga ya di 410 420 580 itu sama pada saat mengecek nah harapan saya posisi bapak ataupun cara adalah seperti ini lurus pak tujuannya untuk memastikan ini tidak berubah posisi sudutnya jadi tidak boleh turun ataupun tegak lurus seperti ini dan jangan sekali-sekali bapak lap dengan lap yang biasa dipasang teman-teman nah harapannya bapak dengan jari jari bapak yang dilap yang dibersihkan bukan si sticknya jadi tidak terkontaminasi sama debu yang sudah nempel di majun yang sudah dipasang disini berhari-hari jadi biar tau lah jadi dari sini ada posisi high maksimum ada minimum yang diperbolehkan diperkenankan adalah saat normal adalah di posisi di tengah dan posisi atas pada umumnya kan gitu tapi pada saat posisi di bawah segera diisi ditambah jangan dipaksa operasi tapi kalau kelihatan hanya di stick ujung itu bisa dievakuasi tapi tidak bisa di operasikan itu ya tujuannya apabila dalam pengecekan di stick oli engine merasa kurang atau kelihatan kurang diisi di bagian sini untuk tabung steering ya oli steering ini disini posisinya sama dengan yang sebelumnya ini untuk pengambilan sampel ya pengambilan sampel sama ini untuk wireless atau kabel-kabel wire-wire itu disini semua pak ada yang mau ditanya dari sini sebelum kita berputar cukup cukup nah kita lanjut di bagian sini sama dengan yang sudah ya untuk air weeper nah ini dimodip sama teman-teman dari air asih pendingin jadi maksudnya disini kita lanjut di bagian sini nah pada saat P2H ya pada saat pemeriksaan perawatan harian seharusnya driver ataupun operator memastikan di bagian sini pak ada yang tahu ini apa ya pemutus arus dari arus listrik ke sistem engine jadi ini disconnect suite ya disconnect suite baterai disconnect suite baterai yang memang tujuannya adalah dalam 1x24 jam unit ini tidak operasi wajib dan seharusnya ini diputus karena pak kalau kunci kontak kita diopkan saja ini posisi on komputer yang ada di unit itu menyedot arus terus jadi tidak ada nanti bahasa pak ini alat baru kok tiba-tiba ngedrop ya pasti ini akan nyedot terus jadi kalau ada delivery pengiriman dari kapal dari Jakarta ini posisinya on terus pada saat mau diturunkan di kapal ya ini ngedrop ya itu ya jadi sama dengan yang kemarin-kemarin saya sampaikan perawatan baterai khusus untuk driver dan operator itu ada 3 perawatannya pastikan kepalanya kencang ya terminalnya kencang kedua level dari air baterai juga cukup yang ketiga adalah dari apa pak kita pastikan aja seperti ini biar kita lihat jadi tipe baterai yang kita lihat ini adalah tipe baterai kering pak tipe baterai kering jadi kalau tipe baterai yang basah yang saya bilang adalah terminalnya dulu harus kencang kalau tidak kencang ini akan mengeluarkan arus lebih besar pada saat start jadi kalau ini kendor ini akan arusnya tambah besar jadi memang harus kencang yang pertama yang kedua kalau yang baterai basah dicek dibuka dicabut lurus kalau di stick di batangnya itu ada air ada basah berarti cukup itu yang kedua yang ketiga adalah pada saat lubang pernafasan itu tertutup akan mempengaruhi dari elemen baterai itu ya paham disitu kita tutup ban bakar sistem ban bakar disini ada water separator filter water separator tugasnya ataupun fungsinya sebagai pemisah ban bakar dengan air jadi kalau kadar air yang ada di dalam tangki ini terlalu banyak sebelum masuk ke pembakaran ataupun VIV ataupun CRI common rail injection ini harus dibuang dulu ini harus dibuang dulu airnya baru dilakukan pengecekan yang lain nah jadi pada saat yang saya sampaikan tadi mengecek di awal star itu harus disini seharusnya jadi kalau ini posisinya di kanan atau di belakang unit ya kita harus menuju ke bagian sini paham ya pak paham kita lanjut di bagian roda nah disini ada baut roda sekian banyak baut ini hanya di cek secara visual saja pak tidak harus diputar nah bapak kelihatan kalau ini kendor ataupun longgar ini akan kelihatan seperti ini nah yang jadi perhatian di khusus unit sumbu 6 ya 6x4 sumbu 6x4 beda dengan yang 8x4 seperti yang 12 roda ya jadi pada saat P2H ini bagian shoulder pak kelihatan nanti tire yang bagian robek di bagian sisi 1 dan 2 ataupun bagian depan kanan dan kiri ini jadi perhatian khusus buat teman-teman khusus roda depan apabila sobek disini ini segera lapor segera lapor dilakukan tindakan perbaikan kenapa yang nomor 1 nomor 2 itulah apa rawan ataupun ini yang jadi acuan bapak ini sangat patah pak pada saat sobek di atas dan menekan di bagian bawah akan melebar dapat tekanan ditambah lagi dengan jalan muatan ditambah lagi dengan gaya kita memutar steering ini ya ini jadi perhatian teman-teman pada saat P2H kita lanjut di sisi bagian sini nanti kita langsung mutar ya untuk kapasitas tanki ban bakar itu ada 2 tangki ya tangki ban bakar yang dilengkapi kanan dan kiri ini hanya supply pak supply untuk di sisi yang kanan ini sebagai supply kapasitas berapa kapasitas ada 500 liter ada 500 liter pak kapasitasnya jadi apabila level disana digit di dashboard itu rest ataupun di bawah low ini masih mensupply karena ini tidak ada level ataupun diagnosis dari ketinggian solar jadi ini yang menyedot kesana ini yang disedot paham ya pak nah jadi kalau sana rest belum tentu disini rest jadi masih ada untuk cadangannya seperti itu nah disini di masing-masing unit ini ada tabung angin udara yang sistem pengeremannya juga sama dengan unit sebelumnya jadi ada lima tabung yang dilengkapi untuk sistem premoper dan vessel nah ini yang kita harus lakukan adalah untuk membuang ini ya membuang anginnya nah ini pin-pinnya sudah hilang pasang segera nah ini menggunakan sistem chamber chamber brake di bagian premoper yang memang ini jadi perawatan khusus karena sangat vital sistem brake dan steering kita nah ini membuang pak karena kalau banyak air yang ada di kandungan sini di tangki akan mempengaruhi dari chamber brake pengereman nah itu yang jadi perhatian kita kita lanjut di bagian sini pak bagian bawah dulu roda di premoper disini ada yang kita bilang kemarin kita sampaikan final drift final ya final itu terakhir jadi urutan penggerak yang paling terakhir final drift sudah final nah ini yang mereduksi putaran ini yang mereduksi putaran dari roda terakhir kita disini sama ada tourneon ya ada tourneon atau bugi ada top root spring u ball bantalan spring dan center center ball center pen ya bahasanya kita lanjut di bagian sini nah ini yang jadi perhatian buat teman-teman salah satu juga di rangka bagian belakang pit wheel pit wheel ini sebagai pengunci dari vessel ataupun gandengan kita nah disini yang jadi teman-teman lihat nanti keausan ataupun letak daripada komponen ini ini dipastikan ada bot-bot yang kendor ini segera dilakukan pengecekan khusus Pak ya karena ini pusat tumpuannya seperti ini kita lanjut di bagian sini di bagian belakang dari premoper P460 Scania ini ada axle 1 dan ada axle 2 disini diikat dengan sistem tokrut juga nah sistem tokrut disini yang memastikan unit itu terkunci ataupun terpasang dari axle 1 dan axle 2 itu Bapak bisa lihat disana ada 2 lock ada 2 pengunci dari pit wheel jadi ada 2 penguncinya Pak nah ini yang juga harus dilihat pada saat P2H kita keliling seperti apa bautnya kendor atau ada krek itu yang harus kita lakukan pengecekan sama ya disini ada sistem udara pengereman tabung untuk sistem brake disini ada stabilizer yang ada bantalannya ada montiknya rubber ini ini juga mempengaruhi dari unit ini goyang ataupun goncangan kita lanjut di bagian sini disini ada safety dump ya safety dump dan disini ada box Pak terminal disini ada terminal box yang harusnya memang ini ditutup yang harusnya ditutup karena ini terminal ini mempengaruhi dari sistem elektrik yang ada di belakang ini semua ya jadi terminalnya disini ini ada box ini Pak Bapak bisa lihat nanti ini harus terkunci seharusnya landing jack ataupun jack stand dari vessel jadi ada dua ada dua pilihan seperti ini maaf harus tahu juga ya Pak walaupun ini tugasnya tim plan ataupun mekanik ada dua posisi seperti ini ada dua posisi dari berat dan ringan jadi ini posisi ringan Pak tapi posisi beratnya seperti ini yang ringan ringan tapi lambat ada yang cepat masukkan aja nah masuk nah sebelum kita melepas bitwheel ataupun vessel di gandengan trailer ini harus dipastikan terturun dulu seharusnya ini ada pengamannya disini Pak dia pasangnya disini karena ada patah dia pasangnya disini kita lanjut di bagian sisi kiri biar kita berputar nanti di bagian belakang itu ada empat axle ada empat axle yang kita sampaikan di kelas kemarin di tiga axle itu untuk sistem brick ya sistem brick yang memang parking brick itu ada hanya di bagian belakang nah kita lihat disini Pak kita langsung lihat di komponen nah yang seharusnya ini ditutup agar kotoran ya agar kotoran ataupun lumpur itu tidak masuk di bagian pad ataupun sepatu dari brick nah ini gak ada ini yang mempengaruhi dari jamet ataupun lengket di linding brick kalau kotor ini karena ini bersentuhan langsung dengan drumnya ya seperti ini jadi masing-masing pad atas dan pad bawah itu harus tebalnya sama sistem brick chamber stabilizer dari vessel ya axle nya ini nah ini yang harus teman-teman juga perhatikan Pak bisa terjadi kadang ini crack disini atau retak di bagian sini ini kalau sudah ini lepas sudah ini makanya ditambah dari platnya ini kupingannya dari sini ada yang mau ditanya kita perhatikan ya chamber yang disini dengan nanti chamber yang ada di bagian belakang aku mau tanya Pak Guru siap itu yang dipengang itu apa namanya yang ini nah ini stun ya frame dari pengkat axle axle kiri dan axle kanan frame nya ini bracketnya nah acas ya ini untuk ngajas seberapa dia lari atau tidak ini dia acas disini jadi sudut sumbu dari posisi axle 2 yang di belakang dengan axle yang di depan ini dia acas ini Pak yang bagian acas sebelah sini aja jadi unit itu nanti tidak miring posisi tayernya jadi axle 1 axle 2 atau kelihatan nanti di sepion saat jalan lurus atau kita lihat dari belakang dia center atau tidak ini yang untuk buat centernya ya kita lanjut di bagian sebelah kita lanjut di bagian sisi sebelah kiri di bagian trailer P460 jadi ini sebagai pengikat ya sebagai axle dari swing dari ya dia untuk main jadi fungsinya pada axle depan dan belakang itu untuk aramnya ya aramnya aram bahasanya aram dari spring jadi kalau untuk pelaporan itu aramnya patah atau crack atau apa aram jadi ada batasan seperti tokrut pengunci juga atau sebagai kalau Bapak bilang di bagian premoper itu buginya mainnya itu ada batasannya kadang kalau batasan toleransi itu lebih itu bisa patah ujung spring bisa patah dia madgat tahanan lumpur ini yang jadi tugas tugas tanggung jawab juga teman-teman setiap hari yang harus dibersihkan yang harus dibersihkan dari lampu bagian belakang lampu kerja lampu sen lampu hajat lampu rotari dan nomor lambung nah ini yang jadi jadi tanggung jawab Bapak tambahan nomor lampung ini karena apa ini yang jadi tanggung jawab pada saat di jalan hauling ini sebagai sinyal Pak sebagai tanda saat pengendara yang lain mau menyalik mau mendahului ini tujuannya ini tugasnya Bapak tahu atau fungsinya di situ nah ini sebagai apa Pak kalau di unit-unit kayak EPSA itu counter counter week-nya sebagai pemberat bagian belakang atau sebagai untuk saat ini di evakuasi didorong atau ditahan sama unit ini untuk sambungan sebenarnya sambungan VESEL ke 2 tangga hati-hati silinder dari tailgate adjustment-nya di situ silinder dari VESEL nah ini yang dosa itu ya bagian elgit nanti kita bedain karena ini masing-masing VESEL-nya VESEL PATRIA semua yang korindo kalau ini korindo ya yang patria oke oke di bagian sini sama ya untuk aram dari spring sama dengan yang sisi kiri yang kanan sama adjust dari tokrut ataupun dari spring adjustment-nya di situ pak ini sama membeda di sisi kanan kita posisi depan si bagian gini ya bagian kanan di Scania P460 single trailer ini kapasitasnya berapa tadi pak 500 kanan dan kiri ya jadi di sini ada 420an liter ditambah lagi sebelah kiri jadi totalnya kapasitasnya 500 liter jadi pengisiannya pada saat bapak satu sip bapak bisa atur di jam awal pengisiannya dan ini tangki dari hidrolik ya tangki dari hidrolik kapasitasnya kurang lebih 427 427 liter kapasitasnya untuk sistem hidrolik di bagian vessel aja bukan di bagian sini nah kita masukkan lagi di bagian dalam kita tutup dulu nah masih aktif ya jadi sebelum kalau ada perbaikan sebelum kita mengangkat cabin ataupun dari kabin kita usahakan grill ataupun koper bagian depan harus dibuka sama dengan 420 410 580 juga sama tujuannya tidak ya biar tidak pecah ini dan saya berharap juga ini dilakukan dengan prosedur yang benar karena apa pada saat mengangkat kabin disitu ada palu-palu yang untuk pengecekan tire ada air-air itu diamankan jadi tujuannya biar tidak terjadi masalah di bagian dalam paham ya pak kita tutup tata ya menutup jadi gak sayang gantung kelihatan kan disini ada soket ataupun disini ada adapter untuk pengambilan data ya pengambilan data unit diagnosis dari tim UT tim pendor jadi disini bisa dilihat historical dari unit ini selama operasi ini bisa diambil dari sini oke kita lanjut nah ini dia kita mulai di bagian dalam kabin P460 single trailer di Scania ya Scania P460 pada saat unit terparkir usahakan sistem steering wheel itu tegak lurus seperti ini untuk sudah habis canginya untuk disini ada beberapa varian atau pilihan untuk sistem cross control ataupun untuk resume unit ini sama ya tampilan di 460 juga sama 360 yang seperti ini 580 juga sama tampilannya kita lanjut di bagian sini aja dulu disini ada switch ataupun saklar untuk sistem PTO untuk switch ataupun saklar dari cross control untuk resume tipping disini pemanas awal switchnya disini switch dari retarder brick switch dari retarder brick saklar dari lampu posisi posisi lampu senja atau lampu kota lampu kerja seperti ini posisi hajat ya lampu hajat lampu bahaya kita lanjut di bagian sini bagian tampilan depan ini ada switch saklar dari klakson elektrik putus saklar dari klakson udara atau angin lampu bagian bawah ya lampu bagian bawah ini lampu loading lampu belakang ya lampu loading itu lampu belakang disini ada switch dari inter inter axle dan inter wheel pastikan ya habis angin kita isi dulu angin maksimal pengisian angin di unit kita adalah di 1500 500 apa pula samping sini aja namankan aja sepatu itu di warship nanti kehinjak pula kita mulai disini ada lembaran tenship untuk driver disini ditulis dari tanggal kita ngoperasikan unit dan di bawahnya di bagian bawah ada pom dari P2H pelaksanaan perawatan harian yang memang harus dilakukan pengecekan setiap hari ini ya nah ini sudah tutup eh tutup ya tutup aja AC AC gunakan AC di kompleks kita dalam oke jadi saya akan menjelaskan di bagian pom dari P2H disini ada kategori A kategori A ini kode bahayanya adalah 1x24 jam unit ini harus dilakukan perbaikan jadi jangan posisi A tapi nunggu 2 jam operasi dulu gak boleh jadi tujuannya kode A itu seperti itu pengertiannya B bisa dioperasikan dalam waktu tertentu C itu masih kategori aman tapi sini tidak ada ya kategori A dengan B saja jadi dalam satu hari kita memancar tiga unit ya tiga kali P2H itu pengertiannya ya kita lanjut di sisi bagian sini yang saya mau jelaskan tadi kelihatan ya disini ada switch dari inter axle dan inter wheel pastikan posisinya harus netral posisi diinjak pedal kopling platnya dia tertampil seperti ini kita posisikan lagi kalau memang tidak kuat ini ada panel yang menyala inter axle nya tidak kuat ataupun perlu ditambah dengan inter wheel seperti ini ditekan DC off-road ya dia berfungsi anti-lock brake system nah pada saat sudah lepas dari kebangan ataupun amplas unit kita off-kan kita free disini ada tampilan untuk mengajas ataupun merubah dari tampilan seperti jam dan tampilan lampu pencahayaan kita kurangi kita tambah seperti ini fungsinya dan disini diagnosis juga bisa kita lihat tampilannya pengecekannya bisa kita lihat di bagian pemeriksaan awal peringatan menu bahkan sampai data kendaraan seperti HM ke kanan lagi sama ya 5532 nah kita mulain dari sini ada yang mau ditanya itu PC itu misalnya diaktifkan tidak pakai interwheel tidak apa-apa langsung tidak apa-apa jadi PC ini fungsinya sebagai pemutus dan menghubung secara otomatis unit ini terjadi slip jadi pada saat tampil slip disitu ini aja langsung kita putuskan atau dia tampil sendiri kita langsung bisa aktifkan dimonitor disini ada handle ataupun lever dari parking brick lever dari trailer brick saya mau menjelaskan dengan pesan keselamatan pada saat mengurangi dari kecepatan trailer diturunan ataupun ditanjakan ataupun untuk mengurangi kecepatan laju dari trailer harapan dan pesan saya harus menggunakan sistem trailer brick trailer brick nah apabila ini tidak mampu bisa dibantu dengan sistem service brick nah itu dan disini ada handle saat saya release parking brick seperti ini posisi free bebas terlepas dan pada saat tidak berfungsi di service brick rim kaki saya ini bisa kita gunakan seperti itu pak ya baru aktif nah jangan bapak panik intinya pada saat emergency brick tidak berfungsi bapak bisa lakukan dengan seperti ini nanti kita coba saat jalan ya pastikan dulu kita lanjut di bagian sisi handle ya leper dari transmisi disini ada posisi air posisi mundur posisi cloller ya gigi C bahasanya posisi low 1 2 dan 3 posisi high posisi 4 5 dan 6 nah posisi low seperti ini saya contohkan ini posisi ring ya ring chenya ya high low nya saya normalkan ke bawah posisi 1 seperti ini ini 1 posisi 2 sorong sedikit geser sedikit seperti ini geser saja itu 2 tarik ke 3 saya pasang ke hack dari 3 ke 4 5 6 nah untuk penggunaan dari splitter sendiri ini posisinya seperti ini pak ini posisi aktif posisi low dan posisi high nah kita coba seperti ini 1 posisi aktif dia 1 2 1 2